Ini dia temen-temen untuk Ultra Ultimatenya si Babang Zombie Man Oke Bum Ya Halo guys kembali bersama gue Yoga Dan oke Ya jadi temen-temen langsung selesai pada intinya Dimana disini gue bakal Ini ya Mereview Ultra Ultimatenya si Babang Zombie Man Menggunakan akun dari salah satu subscriber gue Yaitu si Bro Rizky Yang dimana dia itu baru aja dapet Ultra Ultimatenya si Babang Zombie Man ini Di live class tentunya ya Makanya dia itu nawarin pada gue untuk Ya mereviewnya gitu cuy Dan akhirnya disini gue ya setuju untuk Mereviewnya temen-temen ya Nah jadi disini kita akan langsung aja bahas temen-temen ya Untuk perubahan apa saja yang terjadi ketika si Babang Zombie Man ini Udah Ultra Ultimatenya ya Nah jadi untuk yang berubah itu Cuman di bagian damage nya aja cuy ya Nah di bagian Strike 40% ini Dari yang sebelumnya apa sebelum di Ultra Ultimate itu 240% cuy ya 240% cuy ya Nah setelah di Ultra Ultimate itu jadi 300% Jadi damage nya naik ya 60% Dan untuk di bagian heal nya ini Dari yang sebelumnya itu 100% cuy ya Nah setelah di Ultra Ultimate itu jadi 150% cuy ya Wow nambah setengahnya lagi cuy ya Waduh ya jadi cuma nambah itunya tapi ya lumayan temen-temen ya Kita disini ya sambil bisa melihat masa depan nantinya Kira-kira Ultra Ultimate nya si Zombie Man itu skillnya kayak gimana Dan efeknya apa aja gitu cuy ya Nah jadi so kita akan langsung aja review ya temen-temen Untuk Ultra Ultimate nya si Kampret Zombie Man ini ya temen-temen ya Menggunakan akunnya si Bro Risky Dan thanks sebelumnya buat Bro Risky udah mau minjemin akunnya pada gue ya Alright kita langsung aja cuy ya Untuk review akun dari si Bro Risky ini yang udah dapet Ultra Ultimate nya si Kampret Zombie Man Dan ini kenapa lama banget guys Akhirnya dapet musuh juga guys ya Setelah 20 detik ya 20 detik lebih gue menanti ya Menanti ya sambil ya 20 detik lagi menanti cuy Dan disini gue bakal pake si Botak dulu guys Lalu si TTM lalu si ini si Kebuto Disini langsung aja kita confirm temen-temen Karena koordinasi Zombie Man itu perseratannya harus ada 3 grappler Dan 1 duelist 1 duelist nya dari Zombie Man itu sendiri ya Jadi kita anggap aja 3 grappler doang gitu cuy Dan oke kita langsung pake Zombie Man tentunya Dan satunya lagi eh duanya lagi ya Ini kita pakein si Babang King dan si Babang Gear Gun Shop Kita main extra damage juga guys disini ya So langsung saja disini ya Kita disini ketemu sama orang Thailand di server 264 ya temen-temen Nah jadi disini gue juga penasaran Kira-kira ultra ultimate nya si Zombie Man itu kayak gimana Ya mungkin dari kanan udah pada tau mayoritas bagian ya Tapi kan gak semuanya ya Jadi disini kita akan langsung saja sekalian sama sambil review ya temen-temen Dan ini kita majuin ke depan Dan disini TTM nya di belakangin aja Zombie Man di tengah Oke udah kayak gini langsung aja kita ready temen-temen Let's go boy Mantap sekali temen-temen ya Oke ini dia temen-temen ya pertandingan yang akan segera dimulai Dan langsung aja kita ke left turn disini Hahaha Oh like ya cuy ya Waduh Zombie Man nya ini cuy ya Turn nya di Wah di kelima cuy ya Di kelima Soalnya di akunnya Brodisk ini Ini cuy ya gak ada Apa namanya Gak ada item speed nya cuy ya Cuman ada satu item speed doang Dan itu pun gue langsung gue pakein ke si King ya cuy ya Supaya apa ya Supaya langsung Nanti kalo si Gerugansop nya kill itu langsung Berasa damage nya Jadi contohnya kayak gini cuy ya Langsung BEM Ya kayak begitu ya Gue maksud cuy ya Ya jadi mantep kali kan Ya sebenernya kalo si Gerugansop ini multi Jauh lebih sakit lagi extra damage nya cuy ya Ya karena Kalian bisa baca di bagian pasifnya ya Si Gerugansop itu kayak gimana cuy Oke Kita disini akan kasih Uh kita sekarang bisa nyekil guys Oke jadi kita disini langsung aja akan Review untuk ultra ultimate nya si Babang Zombieman Dan ini dan kita langsung tunjukkan kepada si Lightning Mesh Ini dia temen temen Untuk ultra ultimate nya si Babang Zombieman Oke Bum Alright temen temen Seperti itu ya Untuk ultra ultimate nya si Kampret Babang Zombieman temen temen Ya jadi kayak nembak Terus tembakan Terus setelah musuhnya ke atas itu Jadi kayak ada aim nya gitu Ada kayak scope nya gitu temen temen ya Lalu ya ada kayak semacam tembakan beruntunnya gitu ya Animasinya tuh jauh lebih Masuk dan lebih ada lagi gitu ya temen temen Oke Jadi ini kita langsung aja Kita segel energinya cuy Mantap kali temen temen ya Dan Eh gue cegukan pula ya Maaf ya Kita langsung Aduh Gue cegukan lagi Sorry ya Kita langsung kasih sway Dan oke Ini dia temen temen Kita langsung kasih Langsung wasalam Pastinya cuy ya Oke Di ronde pertama kita sudah bisa Memenangkan ya Atau di pertandingan pertama ini cuy Oke kok di ronde pertama Di pertandingan pertama ya Dan langsung kita lanjut lagi Ke ronde yang berikutnya cuy ya Let's go Nah oke guys Disini kita sudah Berada di next match Aya cuy ya Nah ini ngomong-ngomong Lumayan lama Untuk Pergantian match nya Atau nyari musuh nya Karena gue disini main live class nya itu Jam Hampir jam 10 Udah gak ada yang main Dan so langsung aja temen temen Disini kita Seperti biasa Kita langsung kasih Nice So cuy ya Alright Disini kita Tunggu sebentar ya Waduh ini Dah jam 10 Udah jarang juga Yang main live class nya Padahal ini di server 1 cuy ya Akun nya Tapi kok lumayan susah juga gitu cuy ya Oke kita disini Akan bunuh si Kabuto dulu guys Lumayan problem disini Dan alright Langsung aja kita Angkat si Kabuto ini Langsung kita kasih Serrrr Mantap jiwa guys ya Waduh 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 Satu Dua Nice Ya hampir mati tuh Kabuto nya ya Nice Nice Temen temen Dan oke Setelah ini kita akan langsung saja ya Kasih ultra ultimate nya Si Babang Joby man guys Untuk si Kampret Pacin man dulu ya Baru setelah itu Kabuto nya Kita mati dengan Kabuto Kita guys Alright Kita kasih Ultra ultimate nya Si Babang Joby man Bum 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 Langsung Ya hampir mati guys Kita bunuh dulu Kabuto nya Nice Mantap sekali temen temen ya Dan disini sepertinya Kita terlalu Ez ya cuy ya Ketemu lawan lawan nya Tapi sebenarnya kalian bisa mendapatkan gambaran ya cuy ya Untuk ultra ultimate nya Si Babang Joby man ini Gitu ya Scream Nice So temen temen ya Langsung mau wassalam loh Bayangkan cuy ya Oke Cek 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 Nice Dan langsung aja kita Kasih Swee Udah Seruduh Bagong Coy Dan kita langsung aja kita angkat ini aja cuy ya Gak usah kita skill Dan langsung kita Siksa Nice Langsung kita end ya Si bocit ini kita Kasih Yes Smackdown ya Spesial dari si Miteru Miteru Nice Langsung end cuy ya Yes Begitu izinya guys ya Aduh Belum nemu lawan yang sekiranya bisa kuat gitu ya cuy ya Aduh Oke Kita langsung aja next lagi gitu ya Semoga aja gak lama Dan oke Langsung dapet lawan lagi guys Alhamdulillah Soalnya tadi Gue sekitar 1 menit lebih ya Itu gak dapet lawan sih ya Baru dapet lawan Setelah barusan gue kalahin ini ya Kacau banget itu ya Lama banget ya Gak ada obat Coy Wadidoh ya Oke ini kita pilih sini Nah yuk Cus Let's go Meluncur ya Oke disini kita ketemu core zombie man sama si babang garu Kayaknya ini bakal menjadikan match yang lumayan seru guys Dan lumayan imbang mungkin ya So Langsung aja kita simak bersama-sama Dan ini dia kita kasih Screw Naik Nice Dan nampaknya setelah ini babang garu Langsung turn Dan oke langsung mau full up si babang king Langsung turn si babang garunya Dengan internal injury-nya Atau skill-nya cuy yang memberikan internal injury Sebanyak 3 biji ke karakter gua Dan langsung aja kita disini akan gebuk si kabuto dulu guys Nice ya Kita udah gebuk Langsung Waduh GG Full up-nya kak Eh kok kak Si ini siapa namanya Garu guys Wah gak ada obat nih full up-nya ya Parah sih menurut gue ya Udah parah banget ya Wah ini kita ketemu lawan yang lebih susah guys ya Gak imbang tapi lebih susah ya Ini tuh damage-nya aja kayak gitu ya Oke kita coba Ya bantai si babang zombie dengan ultra ultimate Ini dia teman-teman ya BAM Kita arahkan langsung BAM BAM Ya kayak begitu teman-teman Dan langsung kita hajar si babang kabutonya Dan nampaknya belum mati coy Aduh Ah kacau banget disini sih Oke Tidak apa-apa Syama langsung saja teman-teman There Oke Dapet internal injury gua guys Dan langsung aja Dikasih Oke si ketek sama si babang amemes Dan langsung aja kita langsung Sedot energinya Nice Nice Dan ini dia guys ya Lumayan problem ya Muarida Muarida Oh my god Damagenya coy ya Ini Damagenya yang Gede apa emang Ini tuh Ini cuy ya Emang line up-nya yang Si Bro Rizky ini Lumayan lempek cuy ya Enggak jelak-jelak kita Tapi Kayaknya emang kita yang ini cuy ya Kita yang Udah lumayan ketinggalan ya Untuk di bagian Line up Left flashnya ini Dan kita langsung kasih Ini cuy Sedot energi Nice Nice Lumayan kerasa cuy Lumayan kerasa Lumayan ya Oke setelah ini kita kasih Ini dulu guys Injuri dulu ke si Niteiru Dan oh my god Garo Menyebalkan ya Babang Garo yang menyebalkan Ini guys Oke nice 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 buat musuh Bukan buat gue Cegukan lagi Kebiasaan cuy ya Aduh Ayo woy Lama sekali kau ya Wah parah sih Ya ini untuk Ultra ultimate-nya Si Babang-Babang Zombieman ini Bisa dikatakan Memang lama juga Untuk rilis ke Open versi globalnya Karena Sekarang untuk di bagian Keepshake Limited-nya Itu baru sampai Si Babang King Ya mungkin next Ada Event Keepshake-nya Limited Si ini cuy Si Metal Knight Ya karena besok Sudah mau Comeback-nya Si Babang Metal Knight cuy ya Dan Disini kita basic attack aja cuy Kita main hemat ya cuy ya Wah kacau sih Karena ini udah pasti kalah Yoi guys ya Kita kalah ya Nah oke cuy Itu tadi untuk Review dari Ultra ultimate-nya Skill-nya si Babang Zombieman Dan semoga aja Video tadi bisa bermanfaat Buat kalian semua ya cuy ya Dan saya juga disini See you in the next video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax